Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Apa saja bebas? Pokoknya yang penting kamu nyaman. Yang penting kamu ceritanya relax apapun itu cerita kamu. Tapi yang paling aku mau tahu tujuannya kamu datang dan memberanikan diri untuk bercerita kebincangan rancang itu apa? Alasannya apa? Sebenarnya sih bukan tujuan. Cuma ini supaya agak ngeringanin. Kan itu beban juga di saya ya. As a psikologik ya? Iya. Saya bukannya curhat, bukannya mengumur atau cerita-cerita tapi ada kesempatan kali ini pengen ya curhat sedikit aja biar ngeringanin beban. Apakah ini cerita yang akan kamu ceritain maksudnya memang ngebebanin kamu seberapa? Maksudnya seberapa berat gitu loh permasalahannya. Itu berat lah karena setelah itu ya, setelah itu saya tahu ini salah banget gitu loh. Tapi memang terjadi sama saya. Jadi kalau yang mau ngasih kesempatan cerita, saya cerita sedikit lah. Gak apa-apa boleh, boleh banget. Aku sama teman-teman sebelum Bobo akan happy banget ya. Maksud apapun itu ceritanya kita akan dengarkan. Tapi nanti gini, nanti kan aku pasti akan bertanya ya maksudnya gitu. Kalau memang sekiranya pertanyaannya gak bisa kamu jawab gitu. Atau kamu gak nyaman dengan pertanyaan gitu. Kamu gak jawab, gak apa-apa. Jadi aku tidak mau memasakkan untuk kamu menjawab itu gitu. Kan kayak namanya orang cerita kan bebas-bebas aja gitu loh. Dan aku akan merespon itu, ya aku gak tahu ya ceritanya seperti apa nanti gitu. Berarti ini kamu bercerita tentang? Tentang keluarga, mas keluarga besar ya. Terus anak dari kakak saya, peranakannya. Anak dari kakak kamu berarti peranakan kamu? Iya, peranakan. Oke. Awal mulanya seperti apa ceritanya emang? Awal mulakan waktu itu di hari raya ya, lebaran. Kita kumpul dong, pulang-pulang ke kampung saya. Di sana kumpul keluarga, cerita dong gimana aktivitasnya, gimana. Ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Yang gak ketinggalan saya kasih tahu juga, suami kerjanya jarang pulang, swasta ya. Kayak di general contractor gitu lah. Oke. Anak saya satu, udah lumayan besar. Dan dia juga sekolahnya gak yang pulang-pergi, pulang-pergi. Seperti anak pada umumnya, dia nge-post. Karena jaraknya jauh? Iya, karena jaraknya juga sekolah itu memang sekolah kayak pilihan gitu. Nyari negeri kan ya. Ya jadi ya berat hati gimana ya, yang terbaik dong kesana. Cita-cita gitu tiba-tiba kakak saya bilang, tuh si ini udah tamat itu katanya. Udah lalu sekolah? Iya, udah lalu sekolah. Rasanya kalau di daerah kayaknya gak berkembang deh. Kayaknya kalau denger Jakarta tuh semua orang berpikiran Jakarta itu wah ya. Bisa udah menghayal bakal kedepannya bagus. Walaupun iya atau enggak saya gak paham. Tapi udah ngebayangin denger Jakarta tuh kayaknya hebat banget. Terus dia nawarin diri. Boleh gak tinggal di sana? Kan kamu kan di Jakarta kan gak ada. Anak gak ada, suami kerja. Aku ya dengan, karena yang ngomong itu kakak ya asik-asik aja. Teleponakan udah gede pasti gak bakal nyusahin udah gede kan. Dia udah bisa bawa dirinya sendiri lah ya. Apa yang diurusin sih. Ya makan yang makan silahkan. Ya gak ada yang dimakan juga silahkan ya. Gak masalah. Kayaknya simple, sesimple itu. Ngomong dong sama suami. Itu kayaknya mamanya itu ngomong katanya, boleh gak ke Jakarta? Terus gak tau dah dia enak gak enak atau apa. Kadang aku ngomongnya depan keluarga, langsung iya kan gitu tuh suami. Oke. Itu katanya, iya boleh, boleh, boleh gitu ya. Ya ikut lah suami ya, ngomongin depan keluarga ya. Jangan-jarang ketemu. Alhasil, ya udah pas balik ke selesai lebaran, balik ke Jakarta, ikut. Ikut. Ya ikut. Tapi suami sendiri maksudnya sayang gak sih sama ponakannya gitu? Suami aku tuh orangnya humble ya. Asik banget orangnya. Gak kaku. Pokoknya sama keluarga tuh termasuk OTP itu yang disayang keluarga. Orangnya asik. Oke. Apalagi jarang ketemu kan otomatis. Pasti dia menunjukkan yang terbaik dong sikapnya kan. Apalagi sama keluarga kayak menantu kesayangan gitu lah. Dari Jakarta kan suaranya. Orang kalau dengar, saya juga di Jakarta. Kayaknya kalau dengar Jakarta tuh hebat lah gitu. Namanya pulang kampung ya. Udah pulang tuh ke Jakarta. Udah mulai. Udah seperti aktivitas, seperti biasanya lah kan. Makan. Ya belum kerja lah namanya baru kan ya. Baru nyampe. Masih santai dulu lah. Ngapain sih buru-buru. Karena orang kan gak segampang itu cari kerja. Ataupun aktivitas. Gaudul deh gimana. Nama anak bujang ya. Itu. Ini ponakannya umur berapa sih kalau boleh tahu saat itu? Ponakan ya. Sudah setelah tamak sekolah kan umur 18 ya. 18-an gitu ya. Nah itu kan kalau sudah nganggur beberapa waktu kan. Mungkin sekitar umur 20 lah. Nah dia belum ada dapat kerja anak. Dapat juga kerjaannya ya gitu-gitulah. Yang gak bisa dibagi dia tuh yang gak banget lah. Cuma sekedar buatnya. Waktu di daerah pun belum kerja setelah lulus? Kerja tapi kalau bagi untuk ukuran laki-laki tuh kerjanya cuma iseng. Buat jajan gitu loh. Oke. Dia ngebayangnya bisa dapat lebih di Jakarta gitu. Berarti gak yang setelah lulus langsung ke Jakarta ikut? Enggak. Enggak lulus. Itu kasihan tuh di rumah terus. Karena gaji gak seberapa. Cukup buat jajan dia doang gitu kan. Ya udah lulus tapi kerjaannya belum mumpuni lah ya. Mungkin gitu ya. Iya gitu. Terus? Ya oke. Akhirnya ke Jakarta dibawa. Tinggal bareng kita. Tinggal bareng. Sebulan, dua bulan. Enjoy lah. Enjoy sebulan. Udah agak. Akhirnya suami ke. Dapat proyek yang keluar kota. Masih masih lumayan seminggu. Kadang dua minggu baru balik. Dua minggu baru balik gitu kan. Seperti biasa lah Pak kayak gitu aktivitasnya. Nah tapi dia mah belum dapat kerjaan. Masih santai. Nah kamu sendiri kesibukannya apa hari-hari? Saya orang yang bertahan di rumah juga. Tapi kan saya bilang kalau saya kalau misalnya bete atau gimana ke temen yang akrab tadi. Sahabat kamu. Tapi gak hobi nongkrong ya. Tapi pasti nyamper ke rumah temen gitu. Main. Dekat gue balik. Kalau ponanya gak saya pikir salah. Orang dia udah gede juga. Yang penting di rumah. Ada yang bisa dia makan. Ada yang bisa buat itu kan. Karena kan kalau dia kesini otomatis sedikit banyaknya tanggung jawab saya juga kan. Karena dia tinggal nama saya. Nah itu. Lama-lama-lama tuh gak gerik ponakar ini. Apakah dia iseng atau dia mulai bosen atau bete gitu. Kayak mulai uring-uringan gitu. Saya bilang. Ya udah kalau ini cari temen lah keluar dulu main gitu kan. Udah main. Terus pulang. Terus dilihatnya suami saya jarang di rumah. Tante tinggal kayak gini mulu setiap hari. Iya emang kenapa? Gak bosen. Jalan ya Tante. Jalan kemana? Kemana kek? Ya ntar kapan-kapan deh. Karena tuh aku belum ngasih respon. Kenapa aja jalan sama ponakan kan? Gak lucu. Gak enak kan? Sama ponakan sendiri. Kan ponakan tuh kayak anak gitu loh. Bener. Tapi kan aku belum nyaman gitu. Belum. Karena kan kita gak deket banget. Waktu disona cuma gitu-gitu doang. Jarang ketemu kan? Orang ketemunya cuma lebaran doang. Lama-lama-lama. Ngobrol. Ada kesempatan ngobrol. Dulu di kursi. Dia kayak mulai-mulai kayak berani-berani gitu. Tante. Kayak mulai apa ya? Apa bahasa itu kayak mulai genit ya? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sedikit gimana? Tante sadar gak sih? Ya enggak kan kamu belum ngomong. Tante itu umurnya sekian kan? Iya kenapa? Tua ya? Tante tau gak? Ini aku gak boong loh. Tante itu di mata aku beda. Beda apaan? Itu kalau untuk seumuran tante itu. Tante itu cantik loh. Kata dia gitu. Boong banget. Lo mah ngomong ngaco. Lo ngomong gitu kan. Tuh awal. Ternyata udah say kan. Itu dari hari kayak gitu tuh mulai kayak gitu. Mulai. Oh mancing-mancing. Masing-mancing gitu. Tapi aku masih gak. Gak itulah. Gak. Gak. Ponakan ya. Tante aja ponakan. Terus akhirnya? Terus kesini-kesininya mulai. Lama-lama-lama Bapak? Setelah agak lama ya mulai tuh. Kayaknya gerang gitu. Seneng. Kayak kalau ada puji-pujian. Sedikit-sedikit tuh awalnya biasa aja kok. Kayak seneng ngeliat dia gitu. Aku baru nyadar ponaku tuh ganteng banget ya. Baru-baru mulai memperhatiin dia gitu. Ganteng. Umur masih muda. Badannya bagus. Putih bersih gitu kan. Aku baru nyadar ponaku ganteng banget. Ngomongnya tuh kok bisa banget gitu. Manis banget ngomongnya. Padahal masih bocil kan jauh umur buat kita kan. Masih bocil gitu kok ngomongnya. Bisa banget nyenengin aku gitu kan. Dari hari itu. Dia keluar tuh. Kok tumben-tumbennya tuh kayak. Mungkin karena apa salah gaul. Pas gaul sama temennya gimana. Agak mabok gitu. Agak-agak. Kayak abis minum gitu. Kok mabok? Iya. Gak pernah-pernanya. Tungguin gitu. Kok mabok yuk? Enggak aku tante. Nanti aku tau suami kok marah loh. Nanti jangan-jangan lah. Tuh dia megang tangan gini kan. Nanti ya. Bacaran yuk. Atau dia gitu. Apaan sih? Apa acaran? Ajakin pacaran menggunakanmu. Iya dia ngomongnya gitu. Ngomongnya tuh gitu doang. Bacaran yuk. Dalam kondisi mabok. Iya. Kepikiran ah. Orang mabok bang. Pasti ngomongin. Kayak gitu. Aduh anu. Badannya kan. Masuk sana. Langsung ke dalam dia. Tidur sana gitu kan. Nanti kalo jangan sampe tau papanya. Suamiku marah loh. Kalo kamu liat kamu kayak gini. Sudah pulang kampung lagi. Jangan dong tante. Masuk. Terus. Hari berikutnya. Kayak berani. Lagi di belakang tuh. Dia masuk ke rumah kan. Gak ada siapa-siapa. Terus dia berani. Berani lagi di dapur. Lagi masak. Dia berani kayak. Apa lah. Naruh kepalanya di punggung gitu loh. Oke. Oh senderan gitu. Di kepala di punggung. Tapi aku masih-masih yang gak sadis marah gimana. Kalo pikir ponakan. Ponakan manja nih. Kenapa sih lu paling gitu doang. Manja-manja gak jelas gitu. Atau gak. Itu udah mulai perasaan aku tuh udah gak mulai. Gak. Gak karuan ya istilahnya tuh ya. Beset-besetnya kayak aku. Aku yang jadi kayak. Ada perasaan seneng. Kalo liat dia gitu. Mbak. Oh ya. Berarti kamu udah mulai timbul tuh perasaan-perasaan. Mungkin lah. Harusnya gak ngerti. Mulai suka aja kalo liat dia. Awalnya yang biasa aja. Biasa aja kok. Ada dia kayak seneng gitu. Haa. Oke. Seneng. Akhirnya? Ya. Sebenernya. Kalo. Kalo. Kalo waktu berlalu. Yang ada di mata aku. Cuman dia. Dia dan dia. Suami jarang pulang. Jadi fokusnya ke dia gitu. Bagus aja aku liat dia tuh. Seneng. Tapi sempet kejadian. Hal-hal yang. Kayak berhubungan. Atau gimana gitu. Itu. Hmm. Inilah yang mau aku ceritakan itu. Setelah-setelah. Sekian lama. Nah itu kejadian mbak. Itu berapa lama kejadiannya setelah dia. Nah. Dia kan tinggal di rumah tuh. Awal pertama kali tinggal di rumah tuh berapa lama. Sampai pada akhirnya kejadian. Enggak. Beberapa. Enggak berapa lama juga sih. Sekitar hampir. 2-3 bulan. Enggak. Kita 6 bulanan ya. 6 bulan. Baru kejadian. Iya. Nah mulanya kejadian tuh gimana? Ya gak gitu aja lah mbak. Itu jadi begitu aja. Sebenarnya sudah terbiasa banget sama dia. Kayaknya gak sungkan banget. Gak sungkan lagi. Awal mulanya maksudnya. Mas. Kayak contoh. Apa yang terjadi. Kayak kamu lagi di kamar. Lagi di dapur. Tiba-tiba dimasuk. Atau. Gimana. Enggak mesti ke kamar. Karena lagi nyantai aja. Di rumah gak ada siapa-siapa. Ya aman-aman aja ya. Apa yang dia lakuin awal pertama kali. Sampai pada akhirnya itu kejadian. Walaupun gak ngomong. Ngerti aja mbak. Ngerti sama ngerti aja. Setelah itu sih gak keharuan. Karena nyimpan rahasia kan. Awalnya beban banget gak keharuan. Waring-waringan. Awalnya tapi dia yang duluan untuk mancing kamu. Melakukan itu. Atau memang kamu yang berusaha untuk dipancing sama konakan. Yang pastinya ya. Pastinya ya. Eh dia lah ya. Yang lusinya itu. Saya itu gak. Karena udah lama sama ini gak nolak gitu loh. Karena ngerasa aman. Karena udah ada perasaan nyamannya sendiri. Karena ngerasa aman. Gak ada siapa-siapa. Dan cuma dia di rumah gitu kan. Tapi kamu pribadi punya perasaan gak sih? Maksud setelah 6 bulan berlalu gitu kan. Ada ponakan di rumah segala macem gitu kan. Dengan segala treatmentnya dia gitu. Sampai pada akhirnya. Kamu ngerasa nyaman gak sih? Saya susah ngomongin tapi saya rasa itu perasaan ya. Perasaan itu kan timbul-timbulnya tanpa kita tahu. Tanpa sadar. Awalnya biasa aja. Akhirnya timbul suka sendiri. Lihat dia seneng. Seneng aja liat dia gitu. Pertama kali main gimana berarti sama ponakan? Di kamar, ruang tamu, dapur? Ke kamar lah pastinya. Kamu ngajakin ke kamar? Gak ngajakin lah pokoknya emang. Bersama-sama ngerti aja lah yang mau janya gitu lah. Gak mesti ngomong pakai kosa kata dan ngerti sama ngerti lah. Kadang ngerasa ada perasaan aman aja kan. Awal pertama kali masih gini. Kamu kan tahu itu ponakan kamu ya? Kayak anak dari kakak kamu berarti gitu kan. Gimana rasanya? Maksudnya pertama kali kamu melakukan itu dengan ponakan sendiri. Gak mikir ke situ. Gak mikir apa-apa. Biasanya kalau orang yang... Itu kan ada di pikiran kamu apa? Gak ada. Yang aku tahu, dia tuh manis banget di mata aku. Lalu setelah waktu berlama... Waktu yang udah lama sama dia, udah gak... Udah gak ada batas. Kalau itu diponakan gak boleh, gak boleh gitu. Jadi udah kayak udah gak ada batasan. Iya gak ada. Karena dia manis banget. Itu enak gak mainnya? Karena punya pasangan... Enak-enak tuh karena... Enjoy tadi mbak ya. Ya enak aja lah. Pertama dia anak muda. Dan itu kan otomatis kan dia pasti... Jiwanya pasti beda dong dengan pasangan kita yang udah berumur ya. Pasti beda mbak. Pasti beda. Ketika gue hubungan sama dia kan ada perasaan takut ya. Tapi takut-takut. Ah aman, ah aman. Aman lah. Takut-takut tapi ada lagi gitu. Ah aman, aman. Kan kita kan berbicara sendiri dengan aman, aman. Gak akan ada yang tahu. Setelah itu berkelanjutan mbak. Takut-takut, cemas-cemas. Karena ada rasa aman tadi malah jadi biasa aja dan itu menjadi suatu hal. Jadi setiap ada kesempatan. Tahu sama tahu lah mbak. Setiap ada kesempatan gitu. Tapi punya perasaan bersalah gak sih? Ada lah pasti. Tapi rasa itu kalah sama rasa yang suka tadi sama dia. Kalau men sama... Itu jatuhnya kayak apa ya? Kalau anak kan berondong berarti ya? Lebih enak yang lebih muda atau tua? Pasti lah. Lebih muda? Lebih... Kayaknya lebih semangat kali ya. Beda. Kalau yang... Ini apa ya? Ini yang dalam... Yang saya rasakan ya. Kalau sama orang yang pasangan yang sudah terbiasa kan... Lucu sih ceritanya tapi gak apa deh ceritanya mbak ya. Kalau sama pasangan sendiri kan yang udah terbiasa kadang-kadang. Dia kayak main sendiri mbak. Dia sibuk sendiri, keluar sendiri. Udah. Dia gak mikirin kita. Apa kita udah nyaman? Apa udah keluar? Belum gak. Ya kan? Kadang kesebel kan. Tapi sebelah sudah lah. Males sudah. Masa dari waktu ke waktu. Emang kayak gini terus. Capek ngomongnya. Serah. Gitu kan. Kita ngomong juga. Paling cuma nyengir doang. Sebel mbak. Digitin mulu. Sebenarnya kita perempuan juga butuh. Iya lah. Maksudnya butuh untuk dikuasin gitu kan. Kadang kayak itu dia. Bener. Kadang suka... Suka apa? Suka egois gitu. Laki-laki itu kan. Emang kita cuma untuk... Tapi emang kamu gak ngobrol sama suami? Maksudnya... Sayang aku... Aku belum... Belum keluar loh. Aku mau dong. Males sekali. Males sekali mak. Kenapa? Males karena keseringan begitu. Seri kejadian gitu ya. Ah bodo amat deh. Males. Dan akhirnya kamu mendapatkan kenikmatan yang mati. Males banget. Karena laki-laki itu gak tau loh. Kalau kita tuh gak mesti ngomong. Mesti ngerti dong. Masa dia sibuk sendiri. Keluar sendiri. Jadi udah nyenyari. Kita dien. Dia gak tau ya. Kita seneng kah? Kita puas kah? Kita enggak. Mungkin udah. Kayak kita nih. Cuma untuk nyenengin dia doang. Sebel kan ya. Dan dia juga sebenarnya butuh itu ya. Emang. Harus dipahamin itu. Untuk laki-laki tuh ya. Hai. Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki di sini juga. Ya pada dasarnya wanita juga butuh ya. Butuh. Butuh. Butuh hal itu. Butuh dipuasin. Butuh disayang. Butuh dimanjain sama suaminya. Banget. Jadi bukan seakan-akan. Itu kebutuhan suaminya. Itu sampai pada akhirnya berlanjut dengan Puan Nakan. Iya. Karena sekali-sekali aman. Malah kedepannya. Kedepannya tiga kali. Malah setiap kesempatan. Malah. Ya apalagi. Otaknya kesitu aja. Bisa sehari berapa kali sama Puan Nakan tuh? Iya. Ada kesempatan malah pasti. Paling banyak? Berapa kali? Saya sehari bisa tiga-empat kali Mbak. Mainnya? Iya. Tapi tetap aja ada rasa nggak tenang gitu Mbak. Pasti. Betul kan pasti. Tapi kalau main selalu di rumah. Nggak pernah keluar cekin. Nggak. Main ke hotel. Apartemen. Nggak. Nggak sampai kayak gitu. Orang di rumah udah aman banget. Ya membedakan apa? Satu kan kalau sama suami kan dia lebih apa ya. Lebih egois maksudnya ya. Lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Nah kalau sama Puan Nakan ini dia gimana? Ngetreatment kamunya gimana? Lebih dipuaskankah? Atau memang kamu punya request-request tertentu? Atau memang orangnya udah mahir? Atau memang Puan Nakan kamu udah jago gitu lah mainnya? Kurang tahu. Kurang tahu juga Tia. Atau mungkin emang dia anak muda sekarang kita nggak tahu ya. Atau aku nggak mikir kesitu sih. Yang penting dia sama aku. Asik-asik aja udah. Gitu aja nggak mikir yang kesitu-kesitu. Yang nggak rumit-rumit nggak. Yang penting dia sama aku. Asik udah. Saat pertama kali dia berhubungan sama kamu, Puan Nakan kamu berhubungan sama kamu itu kondisinya dia baru pertama kali melakukan hubungan? Atau memang sebelumnya sudah pernah? Dianya. Iya dianya. Yang mana tahu saya. Kamu nggak nanya? Iya nggak lah. Saya nggak nanya. Yang nggak sampai disitu nanya nggak. Saya nggak peduli saya nanya. Nah oke. Pertama kali berarti cepat atau lama keluarnya Puan Nakan kamu itu? Nggak begitu lama. Tapi nggak cepat-cepat banget. Nggak cepat banget. Iya. Kalau sama pasangan kan kayaknya sibuk sendiri, keluar sudah. Kayaknya biasa banget. Nggak asik banget ya. Nah waktu pertama kali men sama Puan Nakan kamu kamu juga dapet primax-nya. Karena kan kalau sama Dini kan karena itu banyak diem-diem ya. Diem-diem. Degakannya dapet. Sibuk campur aduk ya. Pasti ini yang rasanya, perasaannya itu mungkin. Cemasnya juga. Nggak taruh-karuh lah pokoknya Mbak. Berarti pertama kali kamu berhubungan sama Puan Nakan kamu kamu dapet enaknya? Awalnya sih nggak lah ya. Karena kan sadar kalau itu salah ya. Nggak. Kalau selanjutnya baru ya. Kalau awalnya nggak sih. Yang awal itu cuma rasa kayak mau ah gitu lah. Ya udah lah ya. Cobain lah ya. Nggak mungkin aku langsung berusaha nyari supaya nyampe atau gimana. Nggak lah. Kan itu Puan Nakan. Tahu, sadar itu Puan Nakan. Cuma kamu mbak mengebelakangkan hal itu? Iya. Tahu lah sadar itu Puan Nakan. Itu berlangsung berapa lama kamu punya hubungan Ransia sama Puan Nakan kamu? Sekitar 6-7 bulan ya. Sampai suatu ketika nih. Udah aman. Suami nggak curiga. Nggak apa-apa. Biasa-biasa aja. Sibuk banget Mbak. Kalau udah sibuk itu diajak jalan aja. Capek. Sampai saya udah males loh. Saya lupa loh kadang kapan terakhir kalian ngerengek pengen jalan. Karena Cuan lu sibuk banget. Kayaknya super sibuk banget. Nggak tahu sibuk apa. Nggak tahu kerjaannya. Dia lupa kalau aku di rumah itu bete banget pengen jalan. Ya kan bisa jalan sama temen-temen. Ada buah orang kan juga. Beda Mbak. Ya memang udah nasib begitu kan. Suaminya sibuk super sibuk. Pikirnya dengan sibuk itu hebat. Dia nggak tahu kalau kita pengen jalan pengen apa. Eh lagi hapusnya Mbak. Lagi pulang. Kita lagi di rumah tuh. Eh dia pulang Mbak dadakan. Bisa ngebayangin lah Mbak ngamuknya. Hah gimana? Gimana? Kita lagi berdua di rumah. Lagi main? Lagi. Ya pokoknya lagi di kamar. Walaupun dia nggak lihat lagi ngapai. Tapi kan dia udah nebak lah. Ngapain coba? Emang suaminya langsung lihat bahwa kamu keluar dari kamar sama Puan Akan? Enggak. Dia memang nge-gap kita lagi baring. Langsung Mbak di ngamuknya udah kayak orang kesetan. Berarti secara ngelangsang itu suaminya nge-gapin? Iya. Ngamuk banget. Udah nggak tahu lagi gimana pokoknya ngamuk banget. Udah ngamuk kasih pengertian gimana. Tapi orang ngamuk. Susah ya nggak kita diaminya kan? Ngamuk. Terus? Eh nggak apa yang terjadi? Iya gimana-mata akhirnya sudah puas ya marah pukulnya gimana kan. Siapa yang dipukul kamu? Puan Akan lah. Puan Akan yang dipukul? Kalau aku mah nggak dipukul. Cuman ya lebih serem tuh kalau didiemin, Mbak. Aku paling ngeri sama orang diem. Orang biasanya suaranya berisik, ketika dia berdiem. Itu susah banget aku. Aku akhirnya balik ke rumah orang tua. Peronakan aku balik ke rumah tua. Keluarganya. Berarti keluarga tahu? Tahu lah malu banget. Sampai nggak bisa ngomong. Terus komentar keluarga seperti apa? Nggak tahu. Kalau saya nanya ya mampus lah saya. Apa yang diomongnya. Udah nggak nyari tahu apa yang diomongnya. Yang penting saya. Pokoknya saya tuh kacau balok tuh saya balik ke rumah mama. Mama. Mama tahu juga? Ya tahu lah. Nggak bisa ngomong lagi mama. Kasian banget malunya kemana-mana ya. Tapi emang gimana? Terus sampai akhirnya apa? Suami kamu cerain ngomong atau gimana? Nggak. Nggak sih. Hampir tiga bulan. Saya nggak balik. Nggak ada kabar berita. Saya juga nggak nyariin. Saya bersalah kan. Daripada saat. Tapi tak tahu. Kayaknya dia. Kayaknya. Apa masih sayang atau gimana. Kan ada anak kali ya. Sayang kali. Apa dia mungkin dia sadar. Ya kalau emang dia yang kurang perhatian sama saya kan. Ada omongan nggak nyangka dia nggak aja balik. Nyaruh balik ke rumah. Ya malu nggak malu. Karena saya juga mau kemana lagi. Baliklah. Tapi kok kamu sempat say sorry nggak sih? Kayak minta maaf sama suami kamu? Atau apa yang kamu perbuat. Pastilah. Sudah sadar salah pasti ada minta maafnya. Walaupun sudah tahu sudah salah. Emang salah. Minta maaf. Suami kamu menerima kamu? Nggak ngomong. Saya maafkan nggak kayak gitu. Diem aja. Tapi maafin dia kan. Mungkin dengan cara dia ke rumah. Njemput saya kan. Mungkin itu cara dia maafkan saya. Bukan yang. Ya saya maafkan nggak. Nggak kayak gitu. Nah gitu. After kejadian itu ya. Maksudnya kan awalnya kan. Maksudnya kamu cerita bahwa suami kamu kurang. Ya kurang perhatian gitu kan. Maksudnya nggak punya quality time sama kamu. Sibuk kerja segala macam. After kejadian itu. After kejadian dia tahu. Kalau mau main sama pengonakan kamu sendiri. Sampai akhirnya. Dia melihat itu sendiri. Tahu itu sendiri. Dan sempat pisah sama kamu. Selama beberapa bulan. Nah setelah itu. Gimana suami kamu? Setelah kejadian itu. Maksudnya ya jadi tanpa perhatian kah? Atau gimana? Nggak tanpa perhatian. Tapi lebih mungkin. Dia kayak ada paham. Ada paham sedikit lah. Nggak sampai berubah. Langsung berubah. Terasis nggak. Kayak ada paham. Kayak ngerti gitu doang sih. Mungkin dia mungkin ada perubahan sedikit lah. Tapi nggak langsung yang langsung berubah. Karena kan dia. Kerjanya kan tetap kerja yang sama. Emang dia sibuk. Cuman akunya aja nggak terima. Aku nggak pernah di. Bukan ngerasa kayak nggak diurus sih. Jadi padahal nggak kayak gitu kan. Aku ngerasa aku sendirian di rumah. Cuma butuh perhatian. Anginnya sama-sama. Kan anaknya kan ngekos tempat lain. Tapi anaknya tahu nggak? Anak kamu tahu nggak bahwa itu terjadi? Ini. Kayaknya dia udah dewasa ya. Udah dewasa mbak. Tahu pasti. Tahu dari? Otomatis tahu lah. Itu kan kejadian yang luar biasa. Bukan kejadian yang kecil ya. Apalagi ribut besar. Terus dari pihak keluarga saya. Nggak mungkin hal kayak gitu tuh nggak didengar. Pasti dengar. Tapi memang nggak ini. Nggak komen apa? Nggak dihima aja. Sekarangnya. Sekarang fokusnya ke pasangan. Ke suami saya lah. Jangan sampai ha-ha kayak gitu kejadian lagi. Ada kesempatan kayak gitu bahayanya mbak. Iya. Iya. Mendingan jangan ada siapa-siapa di rumah lah. Walaupun keluarga atau bukan keluarga. Ya karena kita nggak pernah tahu ya. Nama setan lewat ya kan. Duh selesai sudah. Amin amin ya. Amin amin. Allah dijaga keluarga kita semua ya. Dari hal-hal kayak gitu ya teman-teman sebelum bobo ya. Mungkin jangan sampai itu terjadi sama keluarga kita. Adik-adik kita. Ponakan kita. Bahkan sampai ke anak kita sendiri gitu. Amin amin ya. Jangan sampai jauhin dari hal-hal yang tidak baik. Marah bahaya. Balah-balah yang kayak gitu. Amin amin ya. Saudara, keluarga yang namanya orangnya tetap aja orang lain. Iya. Karena nyaman itu kan datang sendiri. Karena kita sama-sama. Iya. Dan semua itu. Itu terjadi karena memang ada kesempatan gitu kan. Iya. Beban saya sedikit kurang ngobrol sama teman itu. Teman akrab. Oh. Teman-teman berarti tahu. Iya. Responnya apa. Karena kan. Iya dia ngomong gini. Saya juga mau ngasih tahu hal buruk itu. Tadi kan udah bukan bocah. Udah tua. Kalau orang kayak gitu. Kalau orang suka itu. Dia ngomong kayak gitu ngomongin aku. Kalau orang suka itu susah ngasih hatinya. Percayai deh. Biasanya dia sadar-sadar sendiri. Dia ngomong kayak gitu. Bener. Bener. Jadi aku gak ngasih tahu banyak-banyak. Karena udah tua. Bukannya bocah lagi. Jadi. Sebenarnya. Akhirnya kepentangku sendiri baru tahu ya. Iya. Kami udah janjian tuh sama sahabat. Kita saling ingetin ya. Awal persahabatan gitu. Karena aku tipenya kan. Kalau bertemu itu satu-satu. Gak ambil orangnya aku mah. Hehehe. Ya udah satu-satu. Ya. Tipenya begitu. Gak percayain sama orang. Hehehe. Sebenarnya sahabatnya. Sahabat teman juga tahu. Kejadian itu kamu menceritakan gitu. Iya. Karena dia kan juga. Punya problem. Bukan sama. Tapi punya problem. Juga. Jadi. Saling. Ya namanya sahabat ya saling cerita lah ya. Saling bertukar pikiran. Bertukar cerita. Jadi dia gak. Gak menghujat. Gak. Gak boleh gini, gini, gini. Gak. Gak. Enak banget kita sama. Ngomongin lembut. Terus gak pernah. Menjatuh kok. Gak pernah. Itu gak. Enak. Nyaman. Temannya baik. Ya. Memang gitu. Ya sahabat kan menjadi pendengar ya. Pendengar yang baik. Kalau memang kita salah ya diingetin aja. Udah cukup gitu kan. Sisanya kan semua keputusan ada di kita. Gitu. Terus sekarang hubungan kamu sama keunakan kamu gimana? Kan pasti ada kumpul keluarga dong. Kayak tep lebaran kan kamu pulang kampung gitu. Karena itu kejadian yang memalukan ya. Malu kan ya. Paling sebisanya menghindar. Tapi tetap kumpul keluarga. Enggak. Ya namanya sama yang bocah ya. Sebisanya menghindar-hindar gitu lah. Gak ada. Kakak kamu sendiri yang sebagai orang tua dari si anak tersebut gitu ya. Gimana? Siapa? Kakakmu. Ya namanya orang marah ya. Dia ngomong apa aja. Aku ya gak bisa ngomong apa-apa. Mau nyalakan anaknya gak usah ngomong. Aku ya salah juga ya. Aku mah gimana aja. Namanya aku salah. Ya sudah. Gimana? Tantan muka aja. Tantan malu. Konyol banget emang. Malu. Malu banget mbak. Ya gak paham maksudnya itu dijadikan. Cerita ini dijadikan pelajaran ya. Maksudnya buat kita semua ya. Maksudnya ya siapapun orang-orang terdekat kita bawa aja kita jaga gitu loh. Jangan sampai kita ngerusak. Iya. Ya kan. Terus kayak. Ini sebenarnya banyak ya. Banyak-banyak hikmah yang bisa kita petik dari sini. Kayak contoh gitu. Suami yang sibuk kerja. Cari nafkah. Ini itu segala macem. Kita paham. Paham banget maksudnya. Ya suami ini cari uang gitu kan. Cari rezeki untuk anak istrinya gitu kan. Tapi perlu. Kalian perlu tahu. Suami sama anak-anak di rumah tuh gak melalui hanya nafkah secara materi. Tapi ya mereka butuh quality time. Maafi mbak. Aku pernah ngomong gini. Pak. Aku pengen jalan. Aku sih. Kak semua udah kecukupin. Jadi dia tuh kayaknya kesannya tuh. Kesannya gini mbak. Yang aku nilai dari suami aku tuh. Dia udah bisa bikin rumah. Udah bisa nyekolah anak. Udah bikin fasilitas tuh. Katanya dia udah laki-laki yang hebat banget. Dia sih tuh kayaknya aku nilai itu. Tapi dia lupa satu. Lupa istrinya butuh ya kan. Butuh perhatian. Butuh kasih sayang dari suaminya. Ya materi. Ya siapa kita. Kita wanita gak munafik ya. Kita butuh materi. Kita butuh kehidupan yang layak. Kehidupan yang baik. Tapi di luar itu kita butuh sosok suami yang memang selalu. Selalu ada gitu. Bisa memanjakan. Memanjakan kita. Selalu ada waktu buat kita gitu. Begitu pun sebaliknya gitu. Banyak hal-banyak hal yang bisa kita petik di sini ya. Teman-teman sebelum Bobo ya. Maksudnya kita perempuan juga. Ditinggal suami berminggu-minggu. Mungkin ada yang berbulan-bulan suaminya Dinas. Berjuang di luar sana. Bawa kita pinter-pinter jaga diri gitu. Jangan sampai kejadian hal-hal yang memang. Kita tidak inginkan gitu. Apalagi dengan orang terdekat. Apalagi keluarga yang masih ada hubungannya gitu. Gitu. Untungnya di luar daerah ya. Jadi udah bisa lah. Dijauh lah. Dari semua yang kamu udah alamin ini ya. Maksudnya pelajaran apa yang bisa kamu dapat. Dari pengalaman hidup kamu sendiri. Ini kejadian luar biasa. Memalukan banget. Intinya memalukan. Jadi pembelajaran lah. Ada hal baik apa yang bisa kamu. Dapat dari semuanya. Gak ada hal baik ya. Yang pasti. Itu hal buruk yang saya rasakan. Karena sudah melakukan kesan yang buruk banget. Paling pembelajaran. Kedepannya. Ngasih batasin diri sama siapapun. Apapun. Ataupun siapapun itu. Walaupun itu keluarga. Kamu sempet daerah stress gak sih? Pasti. Sempet ke psikolog atau konsultan atau gak? Gak kayak gitu. Stress sendiri. Ngerasain sendiri. Gak sampai segitunya. Sekolah gak. Saya ngasain diri stress sendiri. Paling udah kalau gak tahan. Ngobrol sama temen. Udah itu. Batas itu doang. Gak ada tempat ngobrol. Semoga lah ya. Maksudnya. Sekarang kan udah membaik ya. Udah kembali sama suami. Udah. Semoga. Semoga. Kita selalu dilindungi dari hal-hal. Yang memang sekiranya. Akan. Akan menjadi bumerang buat kita. Hal-hal tidak baik. Gitu kan. Marah bahaya. Apapun itu. Jadi buat temen-temen yang nonton di sini. Sayangi. Kasihi orang-orang terdekat kita. Jaga mereka. Lindungi mereka. Jangan. Jangan kita yang merusak. Apalagi sampai menyakiti mereka. Gitu loh. Ya. Itu aja. Terima kasih paling pesen aku. Buat temen-temen yang udah nonton. Bincang Ranjang. Semoga. Ini banyak hal ya. Banyak. 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 Banyak hal-hal baik. Yang bisa kita petik dari cerita ini. Terima kasih udah nonton Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Bye bye. Let's talk before sleep.